Pemirsa masih banyak kendaraan di Kabupaten Ngawi yang tidak lolos uji kendaraan bermotor secara berkala atau uji KIR. Kebanyakan kendaraan yang tidak lolos itu karena tidak sesuai spesifikasi peruntukannya serta adanya kekurangan pada bagian pengereman hingga dikhawatirkan dapat menyebabkan kecelakaan. Dalam satu tahun, Dinas Perhubungan atau Disub Kabupaten Ngawi melakukan uji kendaraan secara berkala atau KIR pada 6.515 kendaraan baik angkutan manusia dan barang. Dari ribuan kendaraan yang menjalankan uji KIR tersebut ditemukan sebanyak 675 kendaraan yang tidak lolos uji. Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Ngawi Fajar Anasrul mengatakan Selama tahun 2021 kemarin, dari jumlah kendaraan yang melakukan uji KIR yang lulus pemeriksaan rutin selama 6 bulan sekali terdapat 5.840 kendaraan. Sehingga jika diprosentasekan, dari jumlah kendaraan yang tidak lolos uji mencapai 10% dari jumlah kendaraan yang diuji secara berkala. Kebanyakan kendaraan yang tidak lolos uji ini karena terjadi perubahan bentuk atau tidak sesuai standarisasi serta peruntukannya. Di samping itu juga pada saat uji pengereman yang tidak dapat berjalan maksimal. Kendaraan yang tidak lolos uji KIR ini rawan sekali terjadi kecelakaan, seperti tidak maksimalnya kerja pengereman dan lain sebagainya. Kendaraan yang melakukan uji, kita ada data sebanyak 6.515 kendaraan yang uji. Dari 6.000 itu ada 5.840 yang lulus uji. Dan yang tidak lulus uji sebanyak 675. Banyak pengujian itu kan banyak. Ada dua jenis pemeriksaan. Ada pemeriksaan dan pengujian. Kalau pemeriksaan itu melihat secara visual kondisi kendaraan dan ada pengujian itu dengan menggunakan alat. Jadi kalau menggunakan alat ada ambang batas. Kebanyakan bervariasi memang kadang ada yang tidak standar, tidak sesuai peruntukannya. Juga karena khususnya di Kabupaten Ngawi memang kendaraan itu kan memang kendaraan-kendaraan lama. Memang banyak mungkin masalah di rem. Memang karena rem itu bisa sangat hitam, banyak terjadinya kecelakaan kan gitu. Nah di pengujian ini kita meminimalisasi untuk dari segi dari kendaraan. Agar kendaraan yang dioperasikan di jalan memenuhi perusahaan teknis. Sementara itu untuk target realisasi pendapatan asli daerah atau PAD dari kira setiap tahun di Ngawi terjadi peningkatan. Di tahun 2021 dari target PAD sebesar 415 juta rupiah mampu terrealisasi 518 juta rupiah sehingga surplus sekitar 124 persen. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.